Halo, Assalamualaikum balik lagi di videoku Jadi kali ini aku bakalan ngasih tips ke kalian Gimana sih caranya solawatan Sambil mengerjakan hal-hal yang lain Misalnya sambil cuci piring Terus cuci baju Sambil setrika baju Atau bisa juga nih buat kalian Adik-adik yang masih duduk di SMA Atau kuliah Sambil mengerjakan tugas Juga solawatan Tips kali ini tuh solawatannya Gak pakai tas bidigital Ataupun dihitung pakai jari Karena kan gak mungkin ya Kalau kita misalkan setrika baju Kita solawatan sambil hitung Pake tas bidigital ini Ataupun pakai jari Karena kita butuh dua tangan kita Untuk melakukan pekerjaan tadi Caranya adalah Pertama-tama kalian tes dulu Selama lima menit Kalian itu bisa solawatan berapa banyak Kalian pakai stopwatch Nah stopwatch ini biasanya Setiap HP kayaknya ada ya Kalian bisa cari di pengaturan alarm Itu biasanya ada pilihan stopwatch Nah kalian coba selama lima menit itu Kalian bisa solawatan berapa banyak Misal kayak kemarin nih aku nyoba Selama lima menit aku ternyata Kuat solawatan itu 200 kali Setelah itu baru kalian kalikan dengan jam Misal satu jam Nah satu jam itu kan ada 60 menit kan 60 menit dibagi lima menit Hasilnya 12 Nah 12 itu baru kalian kalikan dengan 200 solawat tadi Jadi selama satu jam kalian bisa solawatan 2400 Terus selanjutnya kalian bisa langsung ngerjain kerjaan kalian Misalnya hari ini kalian punya planning nih Mau setrika baju Nah kalian bisa lihat jamnya mulai setrika baju itu jam berapa Misal satu jam Dari jam 8 sampai jam 9 Nah yaudah kalian sambil memulai setrika Kalian langsung solawatan Dan selama rentang waktu satu jam setrika baju itu Kalian juga solawatan kan Itu udah gak usah dihitung Kalian pakai patokan yang tadi aku bahas itu Berarti selama satu jam setrika baju Kalian sudah bisa solawatan sebanyak 2400 Ini bisa dipraktekin juga Misal kalian ngerjakan tugas Nah kalian ngerjakan tugasnya itu dari jam berapa ke berapa Tinggal dikalikan aja sama banyaknya solawat per 5 menit tadi Nah itu dia sih tipsnya dari aku Semoga bermanfaat ya Karena ini gampang banget Kalian gak usah tanya-tanya lagi Gimana sih kak cara ngitungnya solawat Kalau seandainya kita gak bisa ngitung pakai jari Ataupun pakai tas bi digital Karena kan memang aktivitas kita kebanyakan Harus menggunakan dua tangan ya Kayak masak dan lain-lain Yaudah kalian pakai cara aku yang tadi Itu hitungan standar yang kalian mampu solawat tadi Berapa menitnya Itu aja video kali ini Semoga membantu ya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalam